Selengkapnya soal kasus balita yang diduga dianiaya di daycare, kami telah bergabung bersama kami saudara, Kapolres Metro Depok, Kombes Area Perdana. Selamat malam, Pak Arya. Ya, selamat malam, Mas. Pak Arya, jadi update penyelidikannya seperti apa? Betul, apakah pemilik daycare ini merupakan, pelaku merupakan pemilik, terduga pelaku ini merupakan pemilik daycare? Ya, jadi dari laporan yang kita terima, bahwa memang pelaku, terduga pelaku ini adalah pemilik dari daycare, dan ini sedang kita jalani, kita sudah mendapatkan keterangan dari beberapa saksi, dan insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan segera untuk memintai keterangan dari pelakunya. Terduga pelaku ini kapan akan diperiksa? Terduga pelaku, ini kan kita sudah naikkan ke tingkat penyidikan, jadi pelaku sedang kita usahakan untuk secepatnya kita mengintai keterangan. Akan naik ke tingkat penyidikan, itu berarti akan segera menetapkan tersangka? Sudah, kita sudah menaikkan ke tingkat penyidikan. Jadi tadi sore, setelah kita melakukan production beberapa saksi, dan juga dari 4 orang saksi ya, jadi saksi dari orang tua korban, juga dari wali kelasnya, dan security, itu sudah cukup buat kita untuk naik ke tingkat penyidikan. Oke, terduga pelaku ini adalah pemilik daycare tersebut ya, Pak Ria ya. Sebenarnya apa profesi lain dari pemilik daycare ini? Siapa dari informasinya terduga pelaku adalah, apa namanya, influencer parenting juga. Oke, influencer parenting memiliki daycare, tapi diduga melakukan pengayaan terhadap balita, yang harusnya diawasi dan dilindungi ya? Betul, betul sekali. Jadi, sebenarnya daycare ini, kalau informasi sekilas dari pihak pemerintah kota, izinkan pun hanya untuk Pak Un, jadi tidak untuk penutupan. Nah, ini sebenarnya dari izinkan sendiri sudah bisa gunakan, digunakan untuk penutupan, tetapi nanti akan lebih jelasnya setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap dinas perizinan. Oke, berarti nanti penyidikannya, jerat, kasusnya juga tidak hanya penganyayaan, tapi juga penyalahgunan izin, Pak Ria? Ya, kalau masalah izinkan nanti akan dikonfirmasi sendiri dari pihak pemerintah kota. Oke, kemudian kalau kita lihat CCTV ini kan ada beberapa CCTV yang berbeda begitu. Apakah ini baru pertama kali dilakukan, atau memang sudah berulang kali begitu dilakukan oleh, diduga pemilik daycare ini? Ya, jadi kalau dilihat dari CCTV itu, emang kita menduga ada kejadian lainnya. Ada kejadian lainnya. Ada kejadian lainnya. Tapi ini masih kita jalani, nanti kita minta keterangan dari pihak, apa namanya, terduga pelaku, pemerintah sudah benar-benar di sini, dan juga keterangan-keterangan saksi lain saksi CCTV yang kita terima. Kejadian lain ini maksudnya adalah penganyayaan lain yang diduga dilakukan oleh pemilik daycare ini ya, Pak Ria? Iya, sangat dimujukkan demikian, tapi saya akan memberikan setiap menanti pada saat kita sudah mendapatkan keterangan sisi dari yang saksi. Oke, berarti ke depannya ini tinggal menunggu pemeriksaan terhadap terduga pelaku ya, sehingga akhirnya apakah ditetapkan sebagai pelaku atau tidak terkait dengan kasus ini ya, Pak Ria? Ya, termasuk kita nanti juga akan, omak, kita nanti termasuk juga akan menunggu SISU, dan kita akan mengkombinasikan alat putih yang kita miliki untuk menesatkan tersangka dari kasus ini. Baik, kemudian selain dari CCTV yang terlihat jelas begitu bagaimana penganyayaan itu terjadi, dari keterangan petugas daycare ataupun staff yang ada di situ, apakah ada keterangan yang menjelaskan bahwa ada penganyayaan yang dilakukan oleh pemilik daycare ini? Ya, itu adalah keterangan dari pihak struktur itu juga, dari wali kelasnya juga, dan ini pelaporannya kan dari staff yang sudah resign dari sana, serta SISU ini kita aikin alat putih ini, jadi menguatkan untuk nanti di tahap penyelidikan ini. Baik, sebenarnya kapan sih penganyayaan ini terjadi? Kalau yang di CCTV ini, terjadinya tanggal 10 Juni, jadi baru di ketahuninya itu tanggal 24 Juni, eh 24 Juni, diserahkan CCTV dari pihak staf yang bekerja, setelah itu baru dilakukan kita, itu tanggal 29 Juni. Kondisi saat ini, terduga pelaku ini kooperatif ya, akan dimintai keterangan? Ya, saat bersehatin masih kooper. Kapan rencananya akan dipanggil? Besok? Segera, segera. Oke, segera ini menanti apa Pak Arya? Kita menanti, kita sudah mencari kelakuan, sudah mencari kelakuan. Oke, baik, berarti sedang mencari ini berarti belum diketahui keberadannya atau seperti apa Pak Arya? Sudah, kita sedang mencari kelakuan, sudah mencari kelakuan. Baik, berarti tinggal dimintai keterangan begitu ya Pak Arya ya? Iya. Kemudian, apa saja sebenarnya nanti isi laporan dan juga kesaksian yang sudah digali sebelumnya? Ya, nanti kita sampaikan setelah mendapatkan keterangan. Baik, kita nantikan ya Pak Arya, apa langkah selanjutnya yang diambil ini? Semua saksi sudah dimintai keterangan dan segera ya akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, yang merupakan pemilik daycare, yang juga merupakan influencer parenting begitu ya. Kalau dari informasi staff daycare, apakah ada korban lain atau hanya satu korban ini saja? Kita masih belum tahu, nanti kita akan jalan-jalan berdasarkan CCTV-CCTV yang kita dapatkan. Ada rencana pemeriksaan pelanjutan untuk para staff daycare ini Pak? Pastinya begitu, kalau memang ada hal-hal yang perlu kita ketahui, nanti akan berdasarkan pemeriksaan kita. Baik, terima kasih Pak Kombes Arya Perdana, Kapolres Metro Depok, telah berbagi informasi dan terkait dengan update penyelidikan dari dugaan penganyian balita yang terjadi di daycare ini. Salam sehat Pak Arya. Ya, terima kasih. Terima kasih.